Intro Kamis 29 Desember 2022 Brazil dan dunia Sabahkuala berduka Salah satu legenda terbesar dalam sejarah Sabahkuala Pele Dilaporkan telah meninggal dunia di usia 82 tahun setelah perjuangan panjangnya melawan kanker usus yang ia alami Kabar duka ini sendiri disampaikan langsung melalui akun media sosial Pele yang dikelola oleh keluarganya Mengataui hal tersebut, dunia pun berduka dan inilah beragam reaksi ucapan Pele Sengkawa dari dunia pada Pele Ya, belum lama setelah Argentina merengkuk gelar juara dunia Belum lama pula usai pesan terakhirnya kepada Diego Maradona yang ia posing setelah berakhirnya Piala Dunia Qatar Dengan keberhasilan Argentina merengkuk gelar Salah satu legenda terbesar dalam dunia Sabahkuala Pele Hakinya mengembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit Israelieta Albert Einstein Dilansir dari Reuters, pihak rumah sakit mengkonfirmasi Dengan penyesalan atas kematian Edison Arantes dos Nas Cimiento Atau Pele Hari ini 29 Desember 2022 pukul 15.27 Keberkian Pele pun meninggalkan kesedihan mendalam bagi seluruh pencinta Sabahkuala Bagaimanapun juga, Pele merupakan salah satu tokoh terbesar dalam dunia Sabahkuala Rekor-rekornya di dunia Sabahkuala telah menjelaskan semuanya Mulai dari pemilik hat-trick terbanyak dalam sejarah Sabahkuala lewat 92 hat-tricknya Pencinta gol terbanyak dalam satu tahun kalender dengan 127 gol Hingga yang paling fenomenal Dan akan sangat sulit untuk dipecahkan adalah 3 trofi piala dunia yang ia dapatkan Rekor yang membuatnya menjadi satu-satunya pemain yang pernah memenangkan 3 trofi piala dunia Ya, mengetahui kabar sedih dari kebergian Pele Sebak bola pun terguncang Berbagai reaksi muncul dari banyak pes Sabahkuala dan orang-orang di dunia Di antaranya adalah Neymar Sosok yang dikenal sangat dekat dengan legenda Pele ini mengirimkan sebuah pesan mengharukan melalui akun instagramnya Dengan mengatakan Jika sebelum Pele, Sabahkuala hanyalah olahraga Sebelum Pele, 10 hanyalah sebuah angka Saya membaca ucapan itu di suatu tempat, di beberapa titik dalam hidup saya Tapi kalimat itu cantik, tidak lengkap Saya akan mengatakan bahwa sebelum Pele, Sabahkuala hanyalah olahraga Pele mengubah segalanya Dia mengubah Sabahkuala menjadi seni, menjadi hiburan Dia memberikan suara kepada orang miskin Orang kulit hitam dan terutama memberi visibilitas ke Brazil Sabahkuala dan Brazil telah menaikkan status mereka berkat sang raja Dia pergi tapi sihirnya akan tetap ada Pele itu abadi Sementara itu, legenda Sabahkuala Lionel Messi Secara sederhana mengirimkan pesan Rest in Peace disertai gambar dirinya bersama Pele Dalam sebuah acara panganukrahan Mbak Pele yang dikenal sebagai calon pemain terbaik di masa depan Juga mengirimkan pesan yang mengatakan Raja Sabahkuala telah meninggalkan kita Tapi warisannya tidak akan pernah terlupakan Rip Raja hingga Ronaldo Dan jutaan orang lainnya di media sosial yang mengucapkan Pela Sungkawa Sementara hidupnya Pele merupakan sosok pemain yang dijuluki sebagai Ray atau Raja Pele adalah pencetakul terbanyak sekaligus paling efektif Untuk berhasil dengan 77 gol dalam 92 pertandingan Sebelum Neymar melewatinya di level klub Dia adalah pencetakul terbanyak Santos panjang masa Dengan 643 gol dalam 659 pertandingan Sementara di era gemasan Santos Yang berhasil membawa klub tersebut Meraih gelar Copa Libertadores di tahun 1962 dan 1963 Serta piala interkontinental pada 1962 dan 1963 Dan yang paling fenomenal berhasil adalah Brazil Yang berhasil membawa Brazil memenangkan 3 trofi piala dunia Dan menjadi satu-satunya pemain Hingga saat ini yang mampu melakukannya Ya kehebatan Pele tentu masih sangat banyak Dan itu kenapa dia begitu dihormati berkat dampak besar yang ia berikan kepada sepak bola Sekali lagi itu mengapa dunia akan selalu mengenangnya Dengan kalimat sederhana namun penuh makna Ray Pele, Eterno atau Abadi Bagaimana menangnya ai